Intro Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Bapak Ibu Guru yang terhormat jumpa lagi di channel Guru Obat 21 Channelnya para Guru Indonesia Di video kali ini Bapak Ibu kita akan membahas terkait pertanyaan subscriber ya Ada subscriber yang bertanya seperti ini Min, apakah benar pemerintah menyampaikan bahwa Guru mendapat 1 bulan tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi Dalam THR, dalam komponen THR 2024 maksudnya Kalau benar, apakah pencerannya bersamaan dengan THR? Seperti itu Nah, oke kita bahas pertanyaannya Jadi ada 2 pertanyaan ya, yang disampaikan sekaligus Kita bagi, kita pisahkan supaya gampang jawabnya Yang pertama, apakah benar pemerintah menyampaikan bahwa Guru mendapatkan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi Dalam THR 2024 Nah, jawabannya Bapak Ibu benar Ya, jadi benar pemerintah menyampaikan Pemerintah menyampaikan hal ini Melalui peraturan pemerintah Nomor 14 tahun 2024 Dan juga disampaikan oleh Beberapa menteri secara langsung Bapak Ibu Ya, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden Jokowi Kemudian disampaikan juga secara verbal Secara langsung oleh beberapa menteri Termasuk Menteri Keuangan, Menteri Panerbe Dan juga Mendagri Bapak Ibu Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri dan Pak Menpan Dan 100% untuk tunjangan profesi guru Atau tunjangan profesi dosen Tunjangan kehormatan profesor Dan tambahan penghasilan guru Tamsil guru Nah, pertanyaan kedua adalah Pertanyaan kedua dari subscriber ya Kalau benar Apakah pencerannya bersamaan dengan THR? Maksudnya mungkin apakah Penceran tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi guru itu Bersamaan dengan penceran THR? Kalau THR Ibu Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa Pencerannya itu mulai 10 hari sebelum lebaran Dan pensiunan itu bahkan lebih cepat Ya, lebih cepat menerima Dan informasi terbaru guru-guru naungan kemenak Madrasa juga sudah mulai menerima ya Nah, pertanyaannya kemudian adalah Apakah 1 bulan tunjangan sertifikasi yang menjadi komponen THR itu? Cairnya bersamaan Kalau kita lihat tahun 2023 yang lalu Bapak Ibu Kan tahun 2023 itu sudah disampaikan juga oleh pemerintah bahwa Guru mendapatkan 50% dari tunjangan sertifikasi Untuk THR-nya Ya, dan kebanyakan informasi yang kami dapatkan itu Cairnya setelah lebaran Untuk 50% dari TPG-nya Kalau THR-nya, gaji pokok dan tunjangan melekat Itu memang cair sebelum lebaran Hanya tambahan 50% itu cairnya setelah lebaran Nah, kalau skemanya sama dengan tahun lalu Kalau sama ya Maka tahun 2024 ini Maka Tadi pertanyaannya 1 bulan TPG itu Maka, cairnya setelah lebaran juga Kalau sama dengan tahun 2023 yang lalu Tapi kita lihat nanti dalam waktu dekat ini Bapak Ibu Kalau THR-nya Bapak Ibu yang Ibu terima Hanya gaji pokok tambah tunjangan melekat Berarti Terpisah pembayaran 1 bulan tunjangan sertifikasi itu Tapi kita berharap bersamaan ya Seperti itu Kalau tahun lalu Tahun 2023 Ini kami masih tampilkan screenshot ya Dari postingan teman-teman Postingan teman-teman guru Yang sudah memposting bahwasannya sudah menerima 50% Tunjangan profesi dalam THR-nya tahun 2023 kemarin Ini bahkan diposting Bapak Ibu Itu tanggal Kita lihat ya Kami tandai Tanggal 18 Desember 2023 Jadi berapa bulan setelah THR Lebaran tahun lalu baru cairnya ya Ini juga Diposting tanggal 29 Desember Alhamdulillah Akhirnya dana 50% Cair juga Masuk di rekening TPG dan Tamsil Kalau ini Kota Mojokerto Cairnya kemarin Desember 2023 Bahkan ditampilkan screenshot SMS bankingnya ya Seperti itu Ini juga alhamdulillah Serti TW 4 Sudah cair Tambah 50% Kabupaten kepahian Bahkan Januari 2024 Baru diposting Bapak Ibu Artinya memang Tahun 2023 kemarin Yang 50% itu cair Setelah lebaran Tidak bersamaan dengan THR Nah bagaimana dengan Tahun 2024 ini Tahun 2024 ini Kita lihat nanti Kalau tidak cair bersamaan Maka Besar kemungkinan pencairannya juga Setelah lebaran Seperti itu Ini adalah komponen Pemberian THR dan gaji ke-13 ya Komponen Yang akan diberikan adalah Gaji pokok Tunjangan jabatan Seles umum Tunjangan yang melekat Pada gaji pokok Itu adalah Tunjangan keluarga Dan tunjangan pangan Kemudian 100% Tunjangan kinerja Untuk ASN pusat Atau Dengan nama lain Kalau Untuk ASN daerah Tadi yang disampaikan oleh Pak Mendagri Dan Pak Menpan Dan 100% Untuk tunjangan profesi guru Atau tunjangan profesi dosen Tunjangan kehormatan profesor Dan tambahan penghasilan guru Tamsil guru Nah komponen untuk pensiun Dalam hal ini Atau penerima pensiun Untuk THR dan gaji ke-13 Adalah Pensiun pokok Tunjangan keluarga Tunjangan pangan Dan tambahan penghasilan Untuk kami Untuk kami sampaikan Pada teman-teman media ya Ini karena Karena sudah ada Kenaikan gaji 8% Ini berarti THR nya Ya naik juga 8% Karena sudah menggunakan Kenaikan Untuk pensiun Naik 12% Juga sudah Naik 12% THR dan G13 Gaji ke-13 Gaji ke-13 itu Adalah Menggunakan Komponen penghasilan Pada bulan Maret Di 2024 Kalau untuk Gaji ke-13 Komponen penghasilannya Adalah Yang diterima Bulan Mei Jadi Ada yang Mereka naik pangkat Pada bulan Maret Dan pada bulan Maret Mereka sudah Naik tinggi Ya disitu Yang dia mengikuti Gaji yang terakhir Pada bulan Maret Untuk THR Untuk gaji ke-13 Apa yang diterima Bulan Mei Itulah Yang juga akan diterima Sebagai Gaji ke-13 Untuk THR Gaji ke-13 Ini Tidak Kena potongan Iuran Dan Untuk PPH-nya Di tanggung pemerintah Dalam hal ini Nah sekarang Dari sisi Anggarannya Karena tadi Sudah ada juga Kenaikan Halaman 6 Ini untuk Memberikan perbandingan Tahun lalu Karena hanya 50% Tukin Termasuk TPG Dan TP dosen Dan Tamsil guru Total Untuk THR Tahun lalu itu Untuk Aparatur Negara 11,7 Triliun Gaji pokok Itu 7,9 Tunjangan kinerja ASN Pusat Itu 3,3 Karena hanya 50% Dan Pensiunan 9,8 Triliun Sehingga Total Total dari APBN Dari APBN Termasuk Termasuk Dalam hal Ini Nanti Yang berasal Dari DAU Itu 17,4 Triliun Sehingga Total Yang Dibayarkan Tahun Lalu Untuk THR Adalah 38,8 Triliun Untuk 8,82 Triliun Dan Untuk Pensiunan Karena Ada Kenaikan Pensiun Tahun 2024 Ini Maka Ada Kenaikan Untuk THR Dari 9,8 Tahun 2023 Menjadi 11,65 Untuk Belum Mas Iya Iseng Banget Iya Terus Belum Tabelnya Iya Iya Terima kasih Sudah kembali Ke jalan yang benar Untuk APBD Yang 2024 Tadi ya Untuk Perbandingannya Dibanding 2023 Untuk Aparatur Daerah Kalau Tahun Lalu 15,3 Ini 16,7 Tunjangan Profesi Gurunya Dari 2,1 Menjadi 2,3 Dan Tambahan Penghasilan Untuk Guru ASN Daerah Dari 0,07 Ke 0,04 Ini Tadi Untuk Daerah Itu Tadi Untuk Tukin Komponennya Tergantung Dari Kapasitas Fiskal Daerah Yang Disampaikan Oleh Pak Mendagri Sehingga Total Untuk APBD Dalam THR Adalah 19,000 Triliun Total Keseluruhan Pembayaran Untuk THR Pusat Dan Daerah Akan Mencapai 48,7 Triliun Yang Akan Dibayarkan Dalam 2 Minggu Kedepan Mulai 2 Minggu Kedepan 2 Room Invai 2 Termin 2 Limgu